Nah kalo ngomongin tentang si Z19, tagline-nya aja compact size, kemudian big possibilities. Emang bener? Buktikan lah kamu katanya. Kata tangannya buktikan lah nih Mas Cese ya. Nah aku penasaran, karena ini pengundang hari ini profesional loh. Gak boleh main-main Mas Cese. Ada photographer fashion. Kemudian ada yang namanya tech viewers. Kemudian ada photo creator. Kita gak boleh kaleng-kaleng, gak boleh main-main. Boleh kasih tau gak sih? Seperti apa sih spesifikasi yang bener-bener mereka bisa di support dan kayaknya bisa bikin mereka tuh sampai bisa diundang kesini loh. Siap. Jadi nyambung Jessica tadi ya soal compact, ini saya sebentar ke pengeluaran dulu sebenernya. Itu mau lagi dikeluarin ya? Nah itu. Pas tuh ya? Padahal banyak pelanggan-pelanggan. Kira-kira. Kira-kira ya. Dan bener-bener tadi Jessica bilang dan juga buat semua rekan-rekan yang langgir. Zenfone ini sebenernya yang saya mencari di sini adalah tadi mungkin Galil udah sharing tentang seperti art of fitur-fiturnya, kemampuannya. Jadi kita mungkin di sini dan juga kita udah punya orang-orang yang tepat sekali kayaknya untuk bisa sharing pengalamannya kan. Yang pas kayaknya. Yang pas banget. Dan kita akan explore. Saya lebih mau sebenernya ngobrol-ngobrol sama temen-temen saya di sini. Yaitu Colin, Romy, Jody gitu kan. Yang mereka juga udah explore smartphone dan menggunakannya dan juga menghasilkan foto-foto dan video-video yang unik gitu kan. Dan saya juga akan mencoba tanya-tanya sama mereka juga pengalamannya gitu. Yaitu pasti dong. Aku juga penasaran. Tapi aku masih penasaran skill dikit dong Mas. Boleh dong. Still dong kira-kira apa sih? Kalau dekat dari sisi kameranya tadi bener-bener di upgrade dapat. Water resistant juga. Kan kelihatan di wajah-wajahnya adventure sekali seperti kita ya kan. Pengen explore di berbagai medan. Oke. Seperti apa nih? Jadi kalau buat saya sebenernya apa yang saya mau sampaikan juga Zenfone itu lebih ke siapa sih sebenarnya. Orang-orang yang pas menggunakan Zenfone ini di kami. Kalau bicara ke spesifikasi tadi banyak disinggung sama Gali. Tapi kalau buat saya orang-orang yang pas untuk atau yang fit banget buat Zenfone ini adalah orang-orang yang mencintai. Atau orang yang suka banget dengan hal-hal simple dan compact. Hal-hal simple. Mereka gak mau ribet membawa sesuatu yang mungkin agak besar. Terus juga walaupun kecil tapi handphone ini powerful. Sehingga ya mungkin istilah kecil-kecil cabai rawit itu bisa kita pakai kan. Iya suka banget kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Betul. Kecil tapi pedes gitu. Ngeta luar-ngarik ya. Iya nah orang-orang yang seperti itu yang cocok gitu. Karena mengandalkan performansinya juga sangat tinggi. Dari segmen prosesornya mungkin nanti Romy bisa sharing kita seperti apa pengalaman dia dengan Zenfone. Kemudian dia tadi Jessica juga bilang kameranya betul dan videonya juga kita sudah support dengan 6-axis. Nah Nicolin sepertinya sudah juga gak sabar mau carrying foto-foto biar menggunakan Zenfone kan. Me too. Dan juga temen-temen Zenfone pastinya. Dan juga Mas Jody pastinya. Iya. Ini kalau di spill kayaknya ini bukan spill lagi. Semuanya udah langsung di kita mau penasaran loh Mas Yose ya. Bener-bener kalau ngomongin memang si kecil-kecil cabai rawit Zenfone lagi memang cocok. Complex size udah itu dikitnya Tos Yose barusan. Soalnya tadi saya lihat nge-press ya. Jadi maksudnya kekinian. Biasanya kan gak kuat tuh ribet banget buat bau kemana-mana. Tapi ini bener-bener complex secara size-nya. Tapi powerful juga. Ini yang memang dibutuhin buat kita-kita yang kayaknya ultra sibuk, ultra mobile kemana-mana. Apalagi sekarang kita udah activity di luar. As.